Gua memulai hari gua dengan sangat-sangat indah Hari ini cukup indah Gua bangun pagi, berjemur Merokok, nyantai Chat, sosmed Terus gua chat sih, Wes Jadi buat yang gatau, Wes tuh temen gua Vincent Rinaldi dan dia tuh lagi kemarin Kebetulan lagi daribut-ribut sama satu orang yang katanya selebgram Nah, si selebgram ini Kemarin itu ada kasus kalo dia tuh Ngambil hand sanitizer di mall Gua gatau di toko apa Gak peduli gua Dan Abis itu viral dia Nah, pas viral itu gua gak peduli I don't fucking care Abis itu pas Wes juga ribut-ribut sama dia juga gua tidak peduli Sampai ada satu titik Pas si Wes bilang Jadi gua tanya dulu si Wes Gua tanya, gimana perkembangannya Dan Wes bilang Iya nih, dia Rasis ke gua Sekarang masalah dia sama gua Rasisnya tuh gini Jadi dia tuh nge-capture DM-DM followers-followers-nya Terus dia masukin ke story-nya dia Nah, yang di-capture Itu adalah DM-DM yang bernada rasis dan juga kata-katanya rasis Dan ada yang paling parahnya lagi Ada isu yang lagi sekarang lagi Sangat-sangat bahaya Dan orang-orang lagi ketakutan sekarang yaitu Corona Dan disangkut-pautin sama etnisnya Sama rasnya Which is buat gua itu sangat-sangat Sangat-sangat bahaya Karena itu bisa menggiring orang yang tadi ya tidak berpikiran seperti itu Atau yang berpikiran seperti itu Jadi makin Anjing Bener nih Karena orang yang punya follower aja ngomong seperti ini Dan buat gua itu sangat-sangat bahaya So Yeah This is gonna be my business now I will share my conversation with him After the story One note for you guys Gua sedang tidak membela temen gua Gak sama sekali Karena WS tidak perlu dibela Gua juga tidak peduli kasusnya dari pertama Gua tidak peduli ketika WS ngebash dia I don't fucking care Ini pure cuma masalah Karena ada posan rasis Dan Menurut gua Permintaan maafnya tidak cukup Dan menurut gua Orang seperti dia Yang mempunyai banyak followers Angka Itu bisa ngasih pengaruh yang sangat-sangat Buruk Impact yang buruk Dengan rasis seperti itu So I never ask you guys to do anything Since I'm on the digital for years So Buat gua As your captain Gak lama gua gak ngomong gitu Hukuman yang paling setimpal buat dia adalah Report his motherfucking account Report accountnya Report Karena Gua itu jarang kasih orang panggung Ya kan Kalo gua udah kasih orang panggung Itu Pilihannya dua Antara orang yang stay manggung Atau enggak Panggungnya gua hancurin Terima kasih Terima kasih mas Kalo yang main di arah Ya And to all of you guys Gua gak akan bosan-bosan untuk ngingetin Stop being racist Being racist is not cool at all We are one Indonesia And to all of my I don't know Influencers, celeb drama friends TikToker friends You can share this story You can share my story to Your followers Gak apa-apa kalian mau share Biar jadi awareness juga Karena ini hal-hal yang sangat sensitif Dan sangat penting Dan gua gak mau ini keulang lagi Karena kita lagi ada di pace yang Pandemic ini Dan ini sangat-sangat bahaya wasa Biar dan juga Biar dan juga abar kon Biar jeszcze PernIDA DISA Terima kasih.